Bagaimana kabar saudara hari ini? Wow! Tanpa terasa saudaraku kita masuk pada bagian yang kedua dari seri firman di bulan November ini, Unshakeable. Dan pada bagian yang kedua saya akan berbicara tentang tes tahan uji. Nah, yang jadi masalah dengan tahan uji justru baru terbukti saat ada ujian, kan gitu pak? Tahan uji tidak akan bisa dilihat dalam kondisi yang baik. Tahan uji baru muncul kalau ada ujian. Dan tahan uji ini berbicara tentang kualitas, bu. Berbicara tentang quality. Saudara bisa membeli barang seperti kita kalau beli barang ya saudaraku. Kita tuh bisa beli barang dengan penampaan yang sama persis. Tapi durability-nya ketahanannya bisa beda loh. Padahal durability ketahanan ini yang menentukan di masa datangnya goncangan, di masa ada pressure tekanan, saudara kuat atau enggak? Itu sebabnya saudaraku kalau di pasaran saudara membeli barang yang penampilannya sama, tetapi durability-nya beda, saudara sebut barang apa? KW. Tinggal KW yang keberapa. Saya tuh pernah saudaraku, suatu waktu saya pergi ke Cina. Saya tuh senang banget gitu. Nemuin USB, saudara. USB bagus, keren, cakep. Bagus-bagus. Wah, saya senang banget. Harganya murah. Ibu-ibu paling tertarik kalau udah nemu barang bagus, murah, saudaraku. Wah, kita borong, kita coba kan. Masih belum pinter gitu, saudaraku. Kita coba beli banyak, barangnya oke, kita coba desainnya oke, saudara. Sampai ke Indonesia, satu minggu rusak, saudara. Padahal kelihatannya bagus, kelihatannya sama, semuanya oke. Perhatikan ini, saudaraku. Tampilannya boleh sama. Saudara, disini semua sama-sama orang Kristen. Sama-sama anak Tuhan. Tapi ketahananmu yang akan menentukan pada saat goncangan datang, pressure, tekanan ada. Pertanyaan saya, apakah engkau bisa bertahan sampai akhir? Doa saya hari ini, saudaraku, firman Tuhan di minggu yang kedua ini, mengingatkan kita kembali. Ujian. Hanya bisa dilalui. Tahan uji. Hanya bisa dibuktikan. Pada saat saudara lulus ujian. Senggol kiri kanan. Jangan takut dengan ujian. Pertanyaannya sekarang, pastor. Kalau gitu, what should I do? Apa yang harus saya lakukan? Apa kuncinya, pastor? Actually, it's simple. Tidak ada yang membedakan para pahlawan iman dengan saudara yang ada di tempat ini. Yang membedakan hanya satu kualitas yang mereka punyai, yaitu kemampuan mereka untuk bertahan di masa sukar. Jadi kuncinya, Pak, actually, it's very simple. Belajar untuk tetap berdiri teguh dalam iman. Simple tapi enggak gampang. Saudara sebut sama saya nama-nama pahlawan-pahlawan iman, saudaraku. Dalam Alkitab. Boleh enggak saya sebut salah satunya Isaac? Keliatannya simple ya, saudaraku. Alkitab mengatakan dan semua orang pasti mau, aminnya pasti keras. Isaac menjadi kaya, semakin lama, kian, kaya, menjadi sangat. Itu kalau saya udah nyebut itu semua orang aminnya pasti kenceng, saudara. Siapa yang enggak mau? Tapi yang enggak diketahui banyak orang, saudaraku, latar belakang dari ayat itu dimunculkan adalah Isaac sedang ada di masa kelaparan dan kekeringan. Tapi Tuhan ngasih instruksi, nabur. Orang hanya bisa nabur kalau berkelebihan. Kalau saudara dalam keadaan yang kurang, apa yang ditabur? Untuk makan aja enggak cukup. Saudara hanya bisa nabur kalau yang dimakan perut sudah kenyang, masih ada sisa, ya ditabur. Tapi ketika Pak, bagaimana kalau perut saudara aja kenyang enggak? Perut keroncongan, perut kriuk-kriuk. Tapi Tuhan ngomong, tabur. Saya bisa membayangkan pada saat Isaac melakukan itu ya, mungkin dia melakukan dengan tetesan air mata loh, saudara. Karena setiap benih yang dia buangkan ke tanah, perut ini berbicara lain, saudaraku. Saya enggak tahu berapa lama Isaac enggak bisa makan pada saat itu. Karena keadaan sudah sangat buruk sekali. Tapi Tuhan ngomong, tabur. Keteguhan dan keberanian hati Isaac untuk memegang imannya sampai akhir terlepas dari keadaan. Itulah yang menjadikan Alkitab mencatat dia menjadi kaya. Kian lama, kian kaya. Menjadi sangat kaya. Saya enggak tahu dengan sebagian dari orang Kristen yang masih berpikir bahwa being a Christian, Pak, itu bisa skip masalah. Pastor-paster enggak bosan-bosannya ngomong ini terus. Karena memang kenyataannya masih sangat banyak orang berpikir seperti itu. Kalau saudara berpikir tentang privilege ya, saudaraku. Bu, Isaac kurang privilege apa? Ini anak perjanjian loh. Dia punya semua privilege. Tapi toh, come on. Isaac enggak lewat kelaparan dan kekeringan itu bukan tidak mendatangi Isaac. Isaac ngalami. Tapi ketika dia memastikan kakinya berdiri teguh, terlepas dari semua yang dia alami. Dia jalankan instruksi dengan taat, tanpa melihat apapun. Disitulah something happen. Sebut pahlawan iman siapa lagi, saudaraku? Yosua, Kaleb, layak ya disebut pahlawan iman ya, saudaraku. Saya itu ada momen-momen tertentu dalam kehidupan saya, dimana saya hampir menyerah, saudaraku. Tuhan tuh bukakan saya kisah tentang Yosua. Dan itu membuat saya nangis. Kenapa? Karena waktu itu saya sedang protes, saya enggak terima. Saya intinya berproses sama Tuhan lah. Tuhan kasih saya kisah Yosua ini, saudaraku. Dari situ Tuhan berbicara, 40 tahun Yosua dan Kaleb ada di Padanggurun, itu bukan salah mereka lu. They've done nothing wrong. Tuhan suruh mereka maju, Tuhan janjikan, aku akan menyertai kamu maju ke tanah perjanjian. Apa yang mereka lakukan? Mereka maju. Iman mereka kokoh. Menurut saudara, yang mereka lihat dengan yang dilihat oleh 10 pengintai di tanah kanaan, itu sama atau enggak? Sama. Menurut saudara, mereka ngelihat enggak raksasa segede-gede itu, saudaraku? Lihat. Menurut saudara, mereka ada enggak rasa takut? Nonsense, enggak ada. Tapi terlepas dari semua yang mereka lihat dan semua yang mereka rasakan itu mereka ngomong. Karena Tuhan sudah ngomong, Tuhan akan menyertai kita. Maju. Mereka salah apa? They've done nothing wrong. Tetapi karena 10 pengintai mengatakan, kami seperti belalang. Kalau kami maju, kami hanya akan diinjak. Nyenenginnya lagi, Musa mendengarkan perkataan mereka dan mereka enggak maju. Saya kasih gambaran, boleh enggak Bapak Ibu di sini? Berapa banyak di sini yang sudah menikah, boleh lamekan tangan. Oke, turunkan tangan saudara. Ini yang saya ambil yang simpel aja ya. Bapak Ibu, kalau ada nih ya, gara-gara, ibu-ibu aja lah, gara-gara keputusan suami yang salah, mengambil keputusan ekonomi yang salah, Akhirnya selama 40 tahun saudara menderita gara-gara keputusan suami, saya tanya, marah enggak? Ibu-ibu, halo? 40 tahun saudara menderita gara-gara suami salah ngambil keputusan keuangan. Masih bersama aja bagus. Kira-kira saya kasih gambaran sesederhana itu, saudara-saudara. Yosua dan Kaleb harus berputar-putar di Padanggurun selama 40 tahun. It's not their mistake. Menurut saudara, pernah enggak ada momen-momen di mana, kalau itu saudara ya? Gara-gara 10 ini orang itu kok, itu Musa masih dengerin lagi. Ada enggak momen-momen itu? Ditambah selama 40 tahun, Yosua melihat di kiri kanannya orang-orang yang dia kenal berguguran. Manusia itu punya psikologi yang sangat, menurut saya unik sekali, saudara-saudara. Saya boleh tanya saudara enggak, menurut saudara saya pakai baju warna apa? Hijau army. Bagaimana kalau saya pakai baju warna hijau army, and then ada orang, saudara tanya kan dijawabnya pasti hijau army. Tapi terus kemudian ada orang yang ngomong sama saudara, enggak. Enggak, itu telur asin. Saudara ketawa dong, 100 orang nih ngomong yang sama, telur asin. Sampai pada batasan orang kesekian, saudara akan gini. Iya ya, telur asin ya. Mungkin mata saya yang salah ya. Saudara mengerti maksud saya? Bukan hanya mereka di Padanggurun 40 tahun karena kesalahan orang lain. Again and again mereka melihat satu demi satu berguguran. Itu waktu saya dibukakan Tuhan pemahaman mengenai Yosua, ini saya nangis. Tadi saya ngobrol sama beberapa orang dan Tuhan itu kayak bukakan saya lagi. Yang Tuhan butuhkan dari saudara itu enggak banyak. Tuhan cuma butuh engkau untuk bertahan. Kenapa? Karena peperangan itu miliknya Tuhan. Dia yang berperang buat engkau. Tapi bagianmu di tengah semuanya itu bertahan. Tetap berdiri teguh di dalam iman apapun yang terjadi. Simple tapi enggak gampang. Yang membedakan Yosua, Kaleb, yang membedakan Isaac dari yang lain-lain, enggak banyak. Mereka cuma punya satu kualitas ini bu, tahan uji. Mereka mempertahankan diri mereka, mereka tetap berdiri teguh terlepas apa yang sedang mereka alami. Mereka tidak memilih untuk mundur, mereka tidak memilih untuk meninggalkan Tuhan. Mereka tetap bertahan. Dan doa saya kualitas ketahanan yang seperti ini dimiliki setiap jemaat dan pelayan Tuhan keluarga Allah di tempat ini. Boleh saya dengar aminnya yang paling keras. Kalau mau tepuk tangan, boleh tepuk tangannya yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Pastor, kalau seperti itu Pastor, apa yang harus saya lakukan? Karena saya melihat, saudaraku, banyak orang di tengah-tengah masa yang tidak muda karena punya ketahanannya rendah. Bukan karena enggak ngalamin masalah loh, sama, masalahnya sama. Tapi ketahanannya rendah, durability-nya rendah. Saya kemarin baca satu kisah saudaraku dari seorang miliarder, bukan miliarder ya, sudah triliuner lah kalau di Indonesia, saudaraku. Di tahun 2007 ya, saudara, berapa banyak yang setuju dengan saya, uang yang sama yang saudara punya di tahun 2007 dengan uang yang sama saudara punya sekarang harganya sudah lain, saudara. Nilainya sudah lain, sepakat ya. Menurut saudara, orang yang punya kekayaan Rp450 triliun di tahun 2007, itu kaya atau enggak? Sepakat dong kalau itu, saudara. Oke. Adolf Merkel, CEO, saudaraku, dari Merkel GmbH. Saudara pernah kalau beli sampel, beli apa, ada GmbH. GmbH, GmbH. Itu merek yang sudah mendunia, saudaraku. Kekayaannya mencapai Rp450 triliun. Terkena pukulan di tahun 2007-2008, krisis ekonomi, perusahaannya bangkrut, saudaraku. Yang dimaksud dengan bangkrut itu bukan enggak punya apa-apa, saudaraku. Dari Rp450 triliun tersisa beberapa puluh triliun. Tapi bunuh diri, saudara. Sebagian dari saudara akan ngomong sama saya, Pastor, jangankan triliun. Menurut saudara, punya miliar aja udah kaya enggak sih? Kalau Rp450 triliun katakan, jadi Rp20 triliun. Masih kaya enggak sih? Tapi dia bunuh diri, saudara. Apa yang membedakan? Buat sebagian dari saudara-saudara akan disini, Pastor, kasih ke saya aja. Saya enggak akan bunuh diri, Pastor. Saya akan suka cita sekali. Rp20 triliun, it's not like a small amount, saudaraku. Yang membedakan, saudara. Adalah durability, ketahananmu. Kenahanan inilah yang akan menentukan apakah engkau menyelesaikan pertandinganmu sampai akhir. Yang jadi masalah, hanya orang yang bertahan sampai kesudahannya, yang akan selamat. Itu yang jadi masalah. Hari ini, saudaraku, boleh enggak? Kalau seperti itu, saya ajak saudara ngelihat, yuk. Supaya kalau kita diuji, ada ujian datang, kita siap. Boleh enggak saya bagikan kepada saudara empat macam ujian dalam kehidupan? Supaya pada saat ujian itu datang, you know what to do. Karena kalau saudara tidak merasa itu adalah sebuah ujian, ya saudara enggak siap. Tapi kalau saudara tahu, oh ups, akan ada ujian nih. Get ready dulu. Pada saat ujian datang, saudara sudah siap. Yang pertama, saudara, yang saya sebut sebagai ujian adalah masalah. Masalah itu masuk pada jenis ujian pertama. Saudara ngelihat saya, mungkin saudara ngomong kayak gini. Kali tahu kali, pastor. Masalah itu ujian. Oke. Saya akan mengajak saudara memahami prosesnya. Kenapa sih sampai ketika seseorang menghadapi masalah, mereka bisa mundur. What happened? Apa yang terjadi? Kalau mau berbicara hanya masalah saja, semua orang, boleh saya tanya saudaraku berapa banyak di sini yang enggak punya masalah? Angkat tangan. Saya kasih satu, saudara. Kalau ada yang angkat tangan, saudara, saya enggak punya masalah, pastor. Yuk bagi-bagi, gitu saudara. Tapi saya rasa kalau saya tanya seperti itu, tidak akan ada orang yang angkat tangan. Artinya semua orang punya masalah, kan? Tapi kenapa ada orang-orang yang punya masalah dan mundur, Ada orang-orang yang punya masalah, tapi tetap bisa bertahan, Pak. Boleh enggak saya tarik, saya lihat, saudaraku. Apa yang membuat, apa yang bisa dilakukan oleh masalah dalam kehidupan seseorang. Kita lihat dulu. Kita buka dari dua raja-raja, pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-33. Ada seorang raja, saudaraku, terlepas dari semua fasilitas, semua apa segala macam yang dia miliki sebagai seorang raja. Lihat, ini yang dia lakukan. Selagi ia berbicara dengan mereka, datanglah raja mendapatkan dia. Berkatalah raja kepadanya, sesungguhnya, malah petaka ini adalah daripada Tuhan. Mengapakah aku berharap kepada Tuhan lagi? Ada enggak di sini yang pernah ngalami seperti itu? Kok Tuhan izinkan? Kok Tuhan tega? Ngapain? Kalau Tuhan aja tega, ngapain? Cari Tuhan lagi. Kan seperti itu, saudaraku. Saya akan menarik, saudara, membawa saudara pada satu pemahaman. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ketika masalah datang, selalu, perhatikan ini, saudaraku. Ketika masalah datang, selalu hal pertama yang diserang oleh masalah adalah iman. Masalah akan mempertanyakan, dimana Tuhanmu? Masalah akan mempertanyakan, kenapa kok Tuhan enggak nolong kamu? Ada satu ayat, saya enggak bukakan ini, saudaraku. Tapi ayat itu ngomong, yang pertama diserang oleh masalah adalah at first, imanmu. Tapi next, dia akan menyerang, existing of God in your life. Tuhanmu ada enggak sih? Jangan-jangan Tuhanmu sudah enggak ada. That's what the problem will do. Nah, ketika saudara ngadepin ini, hopefully, by now, saudara sadar, masalah itu ujian. Pastor, berarti apa yang harus saya lakukan? Jangan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Yang membuat ada orang yang kuat dan ada orang yang enggak kuat adalah masalah jaga hati. Masalahnya, urusan hati dan pikiran itu punya dua gerbang, saudara. Telinga yang kau dengar, mata yang kau lihat. Dua gerbang inilah yang akan dipakai untuk menyerang hati. Banyak orang yang jadi masalah adalah tidak tahu dan tidak punya tombol on off di mata dan telinganya, saudara. Kapan ngecilin, kapan gedein, kapan matiin, kapan hidupin. Saya kasih bukti boleh? Oke. Kumpulah Arisan dong, Arisan, ibu-ibu Arisan. Ada satu ibu datang ke ibu yang lain. Jeng, tahu enggak jeng? Itu kemarin di grup sebelah, jeng di jelek-jelein lu. Saya tanya kebanyakan ibu-ibu, kalau dengar seperti ini akan ngomong apa? Udah tahu, enggak usah ngomong. Atau, ha? Iya. Siapa? Ngomong apa? Saudara ngerti yang saya maksudkan? Udah tahu, di jelek-jelein kan? Saya tanya, di jelek-jelein bakalan sakit hati enggak? Kalau didengarkan lebih lanjut sakit hatinya tambah parah enggak? Tapi kan didengerin tuh. Bahkan sukanya gini, apalagi, apalagi. Ngomong apalagi. Saudara ngerti yang saya maksudkan? Pastikan saudara tahu bahwa jalur masuknya adalah telinga dan mata. Pastikan, saudara bisa membatasi apa yang kau izinkan masuk melalui telingamu dan matamu. Karena selama saudara tidak menjaga hati saudara, masalah itu akan menggempur saudara. Seperti yang saya sampaikan, yang pertama dia akan menyerang imanmu. Yang kedua, dia akan menyerang the existing of God in your life. Jadi hari ini saya ajak saudaraku, biar melalui firman ini kita belajar. Kalau itu diserang, kalau itu terjadi, saudara tahu what to do. Apa yang saudara harus lakukan. Apa yang saudara lakukan? Jaga apa yang kau dengar, jaga apa yang kau lihat. Yang kedua saudaraku, yang seringkali menyerang kita itu namanya adalah aniaya dan intimidasi. Pastor, zaman sekarang apakah masih ada aniaya? Maybe kalau di kota besar seperti ini, saudara sudah tidak terlalu merasakan. Yet di seluruh Indonesia ini aniaya just because you are a Christian, itu masih terjadi. Saudaraku, and it's real. Tetapi di zaman dulu, saudaraku, menjadi orang Kristen itu tantangannya besar sekali, saudara. Menjadi orang Kristen bisa berakibat kematian buat saudara. Kalau di zaman sekarang mungkin ya saya akan bawa lebih relevan-nya ya, saudaraku. Ketika saya masih remaja ya, saudara. Teman-teman saya itu bisa, setiap kali saya datang ke sekolah ya, saudaraku, just because I'm Christian, karena saya benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan, saya rajin ke gereja, saya rajin pelayanan. Teman-teman saya itu bisa manggil saya gini, tuh pendetanya datang. Pernah dengar kata seperti itu enggak ya? Tuh, 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 pendetanya datang. Saya sekarang berpikir ya, saudaraku, mungkin, mungkin ya, mungkin ya, saudaraku. Karena sudah ada banyak orang yang nubuatin saya, saya benar-benar jadi pendeta gitu, saudara. Tapi kadang-kadang, ketika saya remaja, saya juga ngalami, saudaraku. Sejak saya komitmen terima Yesus, saya mengambil satu komitmen dalam hidup saya, saya enggak akan pernah mau nyontek, Pak. Teman saya enggak masalah dengan komitmen saya ini, saudaraku. Kamu enggak mau nyontek, enggak apa-apa. Tapi mereka masalah dengan komitmen kedua saya, dan enggak mau ngasih contekan. Nah, itu mereka masalah, saudaraku. Karena saya enggak mau nyontek, dan saya enggak mau kasih contekan, setiap kali, sering kali mereka akan ngomong, ah, kamu sok suci. Sok kudus. Itu bentuk intimidasi, loh, saudaraku. Saya bawa lebih relevan lagi boleh, Bapak, Ibu. Pernah dengar enggak kasus-kasus di mana saudara enggak bisa naik jabatan tertentu hanya karena saudara orang Kristen? Atau, ya, pintu ditutup buat saudara karena apa yang saudara percayai? Mungkin hal yang seharusnya bisa diberikan kepada saudara, but because you're a Christian, ditutup untuk saudara. Jadi, intimidasi dan aniaya itu akan selalu ada dalam bentuk paling kecil, ya, saudaraku, yaitu verbal, yang paling sederhana, ataupun memang dalam bentuk mungkin, ya, kenyataan aniaya yang real, ataupun dalam bentuk apapun. Nah, pastor, what should I do? Banyak orang akhirnya jatuh dari intimidasi dan aniaya, karena selama ini menganggap kalau saudara di fitnah, di celah, saudara marah, saudara jengkel, saudara merasa tidak diperlakukan dengan adil, pengennya bales, kan? Enggak ya, Bapak Ibu. Nah, boleh enggak sekarang saya ajak saudara untuk melihat ini dari segi POV. Kalau anak zaman sekarang ngomongnya apa? POV. Point of view yang berbeda. Karena firman Tuhan ngomong kayak gini, berubahlah engkau oleh pembaharuan budimu. Saya ganti, berubahlah engkau oleh pembaharuan POV-mu. Point of view. Hal yang sama, dilihat dengan cara yang beda, hasilnya bisa beda lho. Karena cara lihatnya beda, kesimpulannya beda, analisasnya beda, tindakannya bisa beda. Pastor, yang namanya fitnah di mana-mana ya tetap fitnah. Betul. Tapi boleh enggak saya tarik saudara untuk melihat fitnah, celahan dari sudut pandang firman Tuhan. Maksudnya gimana Pastor? Karena banyak kali nilai-nilai dunia dengan nilai-nilai firman itu beda. Pak, saya kasih contoh boleh? Dunia ngomong gini, selama kamu masih ada di dunia, di dunia ini berputar. Sebentar kamu di atas, nanti kamu di bawah. Itu nilai dunia. Firman ngomong bu, engkau tidak akan turun. Engkau akan terus naik. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Saudara bisa melihat, a different POV ya. Point of view yang berbeda. Dunia ngomong berputar. Tapi kalau firman Tuhan ngomong, kamu terus naik. Tapi karena saudara sudah terbiasa dengar dunia, dengar firman, saudara ngomong apa? Apa enggak sombong ya? Kadang kita bisa salah loh saudaraku. Kadang kita bisa jadi ragu gitu. Apa ya benar begitu ya? Tapi kan katanya enggak begitu. Nah, saudara bisa ngerti? Dunia bilang jujur, kalau orang Jawa bilang jujur, ajur. Bahasa Indonesia-nya apa bunita? Jujur, hancur. Tapi firman ngomong, orang yang jujur, justru langkah kakinya menjadi semakin kuat. Saudara lihat perbedaannya. Orang dunia bilang, kalau engkau divitnah, engkau dicelah, ada hukumnya tuh, apa? Pencemaran nama baik. Betul ya? Betul ya saudaraku ya? Tapi firman Tuhan ngasih beda. Kita lihat boleh? Ini bukan saya yang ngomong ya. Firman. Yuk, kita buka. Matius. Kita lihat Matius pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke sebelas, sampai ayatnya yang ke dua belas. Ayat sebelas yuk. Boleh baca sama-sama dua tiga. Berbahagialah kamu, jika karena aku, kamu dicelah, dan dianiaya, dan kepadamu divitnahkan segala yang jahat. Ayat dua belas sama-sama. Bersuka cita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Dalam bahasa Inggrisnya, bukan berbahagialah kamu, tapi bless adus. Diberkatilah orang yang, karena aku, kamu dicelah, dianiaya, dan divitnahkan segala yang jahat. Jadi mulai dari hari ini, kalau saudara divitnah, boleh enggak sih ngomong, I am blessed. Ini saya ngeliat masih banyak yang gini. Ini sejak, kapan ini pastor? Kayaknya enggak ada ceritanya orang divitnah, kok diberkati itu dari mana? Saya memperkenalkan POV yang baru. Yang sepakat boleh aminnya yang paling keras? Aminnya boleh lebih keras lagi? Jadi, sejak dari hari ini, jangan izinkan fitnah, perkataan yang tidak benar, celahan, membuat engkau mundur dari Tuhan. Kalau engkau divitnah, dicelah, bilang apa Bapak Ibu? I am blessed. Jangan mundur. Jangan kapok. Maju terus. Pertahankan kakimu tetap teguh, berdiri dalam iman. Jadi, jadi, jadi. Atas kehidupan saudara. Enggak apa-apa ya, saya perkenalkan POV baru ya. Karena sering kali ya, banyak hal di dalam Alkitab dengan dunia itu beda Bapak Ibu. Itu sebabnya firman itu membersihkan saudara. Itu sebabnya saya sering ngomong, senggol kiri kanan, baca Alkitab. Kalau enggak, divitnah tersinggung. Kalau enggak, divitnah mundur. Kalau enggak, divitnah sakit hati. Tapi sekarang divitnah bilang, I am blessed. Yang ketiga saudara, yang ketiga. Ujian yang ketiga apa? Godaan. Godaan. Yuk kita buka satu Yohanes, pasalnya yang kedua, ayat 16-17. Satu Yohanes, pasal yang kedua, ayat 16. Ah oke, ayat 16 ya, muncul ya. Sebab semua yang ada di dalam dunia, apa saja saudara, godaan itu munculnya dalam bentuk tiga ini. Yang pertama apa? Keinginan daging. Nah, sadari ya saudaraku, agak ada perbedaan antara iblis itu kasih masalah atau iblis ini gara-gara iblis. Sering orang Kristen kan ngomongnya gitu, ini gara-gara iblis. Saya enggak keberatan saudara nyalain iblis. Emang sudah salah. Jadi mau saudara tambah-tambahin lagi ya, terserah saudara, kayak gitu. Tapi saya ingin saudara juga memahami bahwa ada bagian tertentu, itu bukan urusannya iblis. Tetapi sesederhana ada yang namanya keinginan daging. jadi manusia ini, dagingnya masih punya keinginan pak. Udah punya istri satu, pengen tambah jadi dua. Udah punya istri dua, pengen tambah jadi tiga. Ketemulah istri satu, dua, tiga. Perang dunia tiga. Jangan saudara bilang sama saya, itu iblis. Sederhana, keinginan daging ini loh saudara, daging ini masih punya keinginan. Belum punya uangnya, gajinya belum cukup, tapi tetangga sebelah beli motor, saudara pengen beli motor, gesek kartu kredit. Besoknya tetangga sebelah beli mobil, uangnya gak cukup, tapi pengen beli mobil, gesek kartu kredit. Nanti sampai akhirnya gak bisa mencicil, saudaraku, tunggaan. Saudara jangan bilang itu iblis. Saudara ngerti maksud saya? Agak ada bedanya ya, saudaraku ya. Ada yang namanya keinginan daging ini loh. Tapi juga ada yang namanya keinginan mata. Kalau yang ini yang tahu ibu-ibu. Keinginan mata nih. Ibu-ibu pernah gak sih pergi, belanja, bawa list, terus nanti saudara pokoknya jalan aja, jalan lorong demi lorong, gak tahu kenapa tuh kayak setiap jalan tuh ada aja yang pengen diambil gitu. Kan? Nanti jalan lagi, jalan lagi, ngambil masuk, ngambil masuk, gak kerasa. Pernah gak nyoba pulang sampai di rumah, dicocokin antara list dengan belanjaan. Mana yang tertulis di list, mana yang sebenarnya saudara tuh bahkan gak butuh. Tapi masuk di keranjang, saudaraku. Keinginan, kematan. Dan yang ketiga, namanya adalah keangkuhan hidup. Manusia tuh kan sebenarnya kan kebutuhan itu kan, apa, bedakan, kalau kita itu bisa membedakan kebutuhan dan keinginan tuh enak loh, saudari. Butuh tuh apa? Sandang, pangan, apa, keinginan apa? Butuhnya sandang, baju. Berarti sebenarnya misalkan punya lima baju, sepuluh baju aja cukup gak? Kalau seribu baju, ya keinginan. Pangan, makan butuh gak? Makan butuh, butuh saudaraku. Tapi apakah makan wagyu, makan apa lagi saudara? Satu demi satu disebut, itu keinginan. Sandang, pangan, papan, rumah. Butuh rumah, butuh tempat tinggal. Tapi apakah harus rumah yang seperti istana, itu keinginan. Jadi, bedakan ada yang namanya keangkuan hidup saudara. Salah satu keangkuan hidup kayak gini, saudari datang nih, lewat ke para asyar, disalamin, depan saudara disalamin, depannya lagi disalamin, sampai di saudara, asyarnya melihat ke belakang, ngobrol sama temannya, saudara gak disalamin. Saudara ngomong apa? Asyarnya keluarga Allah, sombong. Oke ya. Terus saudara kenal salah satu pelayan Tuhan mimbar, kebetulan pelayan Tuhan mimbar, entah WL-nya, singernya, pemain musiknya. Dia dari kamar mandi, keburu-buru sudah harus persiapan. Dia lari, saudara ku, dari kamar mandi. Saudara papasan, eh, karena saudara merasa bangga, kenal salah satu pelayan mimbar. Eh, karena dia keburu-buru, dia lari. Saudara ngomong apa? Karena pelayanan di atas mimbar, sombong. Saudara mengerti yang saya maksudkan? Boleh gak sih besok-besok lagi ya saudara, kalau asyarnya gak nyalamin saudara, saudara deketin, saudara pegang tangannya, shalom gitu, saudara aku. Kadang-kadang tanpa kita sadari, ketika kita sendiri ngomong orang lain sombong, sebenarnya tanpa kita sadari, harga kiri kita kena. Sesungguhnya seringkali, tanpa kita sadari, mungkin malah kitanya yang sombong. karena kita merasa tidak dihargai. Kadang-kadang tiga hal ini saudaraku, bisa menjadi godaan. Dan akhirnya kalau kita gak hati-hati, kita jadi tidak bisa tetap berdiri teguh. Saya tuh bersyukur saudara, saya tuh belajar dari salah satu pendahulu kita, namanya Pastor Yonggico. Ada yang pernah dengar nama Pastor Yonggico? Pernah ya? Beliau tuh hamba Tuhan yang sangat terkenal sekali, saudaraku di masanya, di eranya. Saya sangat-sangat diberkati sekali dengan bagaimana beliau itu menjaga benar-benar kehidupannya ya saudara. Setiap kali beliau itu melayani di luar kota, pasti selalu akan membawa entah itu istrinya, kalau istrinya gak bisa anaknya, kalau anaknya gak bisa, dia ada orang yang mendampingi. Dia sangat menjaga, saudaraku. Bahkan kalau dia itu mau masuk ke kamar hotel, kayak gitu ya saudaraku, dia akan selalu minta orang yang mendampingi dia itu periksa kamarnya dulu, saudaraku. Pernah satu kali dia bercerita, waktu dia masuk ke kamar, itu sudah ada perempuan sembunyi di dalam lemari, saudaraku. Jadi dia benar-benar menerapkan, sampai satu kali ya saudaraku, dia khotbah di kaum wanita, saudaraku. Dia ngomong, tolonglah bantu pendetamu ini. Pendetamu ini terbatas. Jadi dia bercandaan sama jemaatnya, sama ibu-ibu, saudaraku. Tolong jangan digoda. Dia bercanda, saudaraku. Dalam artian adalah, dia menyadari bahwa ketika dia memulai perjalanannya bersama dengan Tuhan, selalu akan ada godaan. Dia memastikan, dia tahu di titik mana yang bisa terbuka celah, dia tutup celahnya. Bapak ibu, dimanapun engkau berada, boleh saya katakan ini, tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap godaan. Saya geris bawahi dulu ya. Mau dia pendeta, mau siapapun itu. Tidak ada orang kebal godaan. Jadi kalau saudara mengerti, ada titik-titik tertentu, saudara tahu bahwa itu bagian dari kelemahan saudara, firman Tuhan itu ngomong di 1 Korintus. Kita lihat yuk, pasalnya yang 10 ayat yang ke-12. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Jaga, saudaraku. Waspada. Kalau saudara sudah tahu, orang dunia itu suka ngomong harta, apa? Tahta, wanita. Kalau cowok, kalau perempuan, kalau wanita, harta, tahta, mungkin ya pria gitu ya, saudaraku. Kalau saudara sudah tahu, setiap kita itu kelemahannya beda-beda, Bapak Ibu. Jangan buka celah di titik itu. Kalau memang sudah tahu, saudara tipe orang yang kalau lihat, misalkan Bapak-Bapak ya, halo. Kalau saudara lihat perempuan cantik, terus pandangannya bisa gini. Sampai gini, saudara. Ya, saudara jangan sengaja, deket-deket, ngobrol santai, WA WA, chatting-chatting, ditanya sama istrinya, bilang, katanya kasih. Tidak bisa saudaraku. Boleh ya, Bapak Ibu? Boleh ya? Jadi, ada hal-hal yang saudara harus ngerti. Kelemahan saudara di mana? Titik saudara di mana? Jagai dan batasi. Supaya tidak jatuh. Yang keempat, yang keempat ini sering tidak dianggap orang sebagai ujian, tapi ini ujian, kesuksesan. Ada satu raja yang jatuh karena masalah, tapi ada satu raja yang namanya Rehabeam, kita buka di dalam dua tawarik pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama. Rehabeam beserta seluruh Israel, meninggalkan hukum Tuhan, ketika kerajaannya menjadi kokoh, dan kekuasaannya teguh. Ada orang yang jatuh justru karena masalah, tetapi ada orang yang jatuh karena diberkati. Jadi, perhatikan ini saudaraku, justru ini jadi momen di mana, yuk, jaga. Jangan sampai kesuksesan kita, itu menjadi celah, kita jadi nyaman. Akhirnya kita tidak jaga hati, Daud selama dia berperang, nothing happened. Tapi pernah satu kali dia santai-santai. Dari atas sotoh rumahnya, dia melihat wanita mandi. Nah, hati-hati saudara. Kadang kalau kita tidak hati-hati, justru kenyamanan itu menjadi celah untuk saudara jatuh. Jadi, empat itu adalah ujian. Saya kasih kabar baik, boleh tidak Bapak Ibu? Di semua masalah, godaan, intimidasi, aniaya, kesuksesan. Satu demi satu, kalau saudara lulus ujian, saudara akan naik level. Amin ya. Kenapa saya mengajarkan kepada saudara, pemain musik boleh maju ke depan, kalau saudara di fitnah, I am blessed. Kenapa saudara? Terlepas dari semua yang orang lain lakukan, urusan saudara sama Tuhan. Kalau karena di fitnah, hatimu jadi kotor, engkau tidak bisa jaga hati, akhirnya engkau kecewa, engkau sakit hati, justru Tuhan tidak bisa berurusan dengan engkau. Tetapi dengan engkau berkata, I am blessed, saudara bisa mengampuni, saudara bisa memberikan, apa namanya, saudara bisa berbesar hati, justru saya mengalami dalam kehidupan saya, Tuhan itu deal dengan tiap orang, malah diangkat saudara. Saya itu pernah ingat perkataan suami saya, satu kali, suami saya itu pernah dijatuhkan, pernah di fitnah, bahkan di kianati, secara bersamaan tiga hal ini datang bertubi-tubi, dan oleh orang-orang terdekat semuanya. Pada saat itu, it feels very difficult, karena mereka menyerang bersamaan, dan menjelek-jelekkan dalam kapasitas yang memang sudah keterlaluan sekali. Setiap kali seperti itu, Pak Joe Sayat belajar dari Pak Obaja, kita itu kalau di fitnah, di ini kan diem. Orang bilang, aduh kalau diem aja terus gimana? Tetapi yang saya takjub adalah, setelah semua masa itu berlalu, justru Tuhan memberkati gereja kita, dan dibawa naik jauh lebih tinggi lagi. Saya ingat sekali perkataan suami saya, ngomong kayak gini, ya kalau tujuannya hanya untuk ini, udahlah saya biarin aja, mereka mau fitnah sampai setuasnya mereka. Saudara mengerti maksud saya? Ketika kita menyadari bahwa semuanya itu adalah ujian, there is a prize di depan kita. Itu memampukan kita untuk tidak berfokus pada yang di belakang. Memampukan kita untuk melihat yang ke depan, kalau saya bisa lulus ujian ini, Tuhan akan bawa pada next level lagi. Jangan pernah menyerah Bapak Ibu, amin. Jangan berhenti, terus berdiri teguh, di dalam iman. Pastor, gimana kalau di dalam semuanya itu, saya gak kuat? Kalau saya gak mampu gimana? Apa saya bisa Pastor? Ada satu lagu yang saya sangat diberkati saudaraku, di tengah kondisi kita yang tidak mampu, lagu ini berkata, segala perkara dapat ku tangguh, di dalam dia yang memberi kekuatan, katakan saudaraku. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya, yuk bangkit berdiri cemaat Tuhan, angkat hati saudara, angkat tangan saudara di hadapannya, katakan, segala perkara dapat ku tangguh, di dalam dia yang memberi kekuatan, sungguh, sungguh engkau Yesus, sungguh engkau Yesus, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia, katakan cemaat Tuhan, segala perkara dapat ku tangguh, di dalam dia yang memberi kekuatan, karena kami tahu kami tidak berperang sendirian, Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya, Tuhan setia, tetap percaya, Tuhan setia, tetap percaya, Tuhan setia, kami mau belajar Tuhan, bagian kami, kami percaya dan bertahan, tetap teguh di dalam pertandingan iman kami, sebab kami tahu engkau lah jenderal perang kami, the battle belongs to you, itu sebabnya kami tahu kami ada di tangan yang tepat, kami tidak pernah dibiarkan sendiri, segala perkara dapat ku tanggung, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku, kami tangkap firmanmu Tuhan, sementara kami berjalan bersama dengan engkau, bantu kami Tuhan, Bapak kami mau memberikan persembahan kami di hadapanmu, kami bersyukur acar kami memegang perjanjian dengan engkau, sama seperti Isa terus memegang apa yang jadi instruksimu di dalam kehidupannya, acar kami Tuhan untuk terus berpegang pada covenant yang dengan engkau, perjanjian yang dengan engkau, menabur, menabur acar kami memberikan dengan sukacita, setiap persembahan, setiap persepuluhan yang kami berikan, kami berikan dengan ucapan syukur, di dalam namamu Yesus Tuhan kami berdoa kita sama-sama katakan, amin, amin.